Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sang pemimpin, jumpa lagi dengan Ustadzah Siti dalam pembelajaran SBDP kelas 4 Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya Anak-anak, hari ini Ustadzah akan mengajak kalian belajar tentang seni musik dalam nada dan tempu lagu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran Demikian juga dengan sebuah lagu, juga memiliki keteraturan dalam menyanyikannya Sang pemimpin, tujuan pembelajaran kali ini Setelah kita melihat video pembelajaran Kalian dapat mengomunikasikan tempo lambat, sedang, dan cepat melalui lagu daerah yang dapat kalian ketahui Dan kalian juga dapat menyanyikan lagu daerah sesuai tempo lagu Dengan memainkan alat musik sederhana Nah, sekarang coba pikirkan Jika suatu lagu dinyanyikan tanpa memperhatikan nada dan tempo lagu Apakah masih enak untuk didengarkan? Setiap alat musik memiliki nada yang khas Begitu juga dengan lagu Nada adalah bunyi yang beraturan Selain nada, dalam sebuah lagu juga memiliki tempo Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu Fungsi tempo dalam sebuah lagu adalah untuk membuat musik lebih enak untuk didengar Tempo sebuah lagu dapat diukur dengan menggunakan sebuah alat yang disebut metronomalzel Metronomalzel dapat menghitung jumlah ketukan dalam 1 menit atau bit per minute atau BPM Ada beberapa macam tempo pada lagu Yaitu tempo cepat Yang kedua tempo sedang Dan yang ketiga tempo lambat Tempo cepat disebut juga dengan alegro Memiliki jumlah ketukan per menitnya antara 120 sampai 168 BPM Berikut adalah contoh ketukan pada tempo cepat Contoh lagu yang memiliki tempo cepat adalah lagu Naik Delman Coba dengarkan lagunya Pada hari ini kukur-kukur ayah ke kosa Naik Delman istimewa ku duduk di buka Ku duduk samping aku seru sedang bekerja Mengendali kuda supaya baik jalannya Tempo sedang disebut juga dengan moderato Memiliki jumlah ketukan per menitnya antara 108 sampai 120 BPM Contoh lagu yang memiliki tempo sedang adalah lagu Gundul-Gundul Pacul Yuk kita dengarkan lagunya Kedul-Gundul Pacul-Cul Kembelengan Selanjutnya Tempo lambat disebut juga dengan Tempo Andante Memiliki jumlah ketukan per menitnya antara 76 sampai 108 BPM Contoh lagu yang memiliki tempo lambat adalah lagu Satu Nusa Satu Bangsa Coba kalian dengarkan lagunya Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bangsa Satu Bangsa Kita Ada hari Pasti jaya Kutus nama Namanya Sang pemimpin Kalian sudah paham tentang macam-macam tempo dalam sebuah lagu Sekarang Coba dengarkan lagu yang akan Usada nyanyikan Apu se kokon dao Iara be Sorendorein Uf lenzo Bani nema Bakipase Apu se Kokon dao Iara be Iara be Sorendorein Wuf lenzo Bani nema Bakipase Nah Tadi Usada sudah menyanyikan sebuah lagu Sekarang coba kalian tebak judul lagunya Dan analisalah Tempo yang terdapat dalam lagu tersebut Sang pemimpin Kita sudah belajar tentang macam-macam tempo dalam sebuah lagu Usada berharap setelah kalian belajar tentang tempo Kalian bisa menyanyikan lagu dengan baik Demikian penjelasan materi dari Usada Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian Jangan lupa like, share, serta ikuti terus video pembelajaran di channel Youtube Al-Muslim Jatim Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton